Penyanyi dangdut papan atas tanah air, Lesti Kejora turut pihatin dan menyayangkan atas apa yang terjadi pada umat Islam di jalur Gaza Palestina saat ini. Apalagi kejadian berdarah hingga banyak kehilangan nyawa tersebut terjadi di bulan yang penuh suci ini. Lesti Kejora mengaku sangat sedih saat melihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina terzolimi atas kerakusan bangsa Israel yang semena-mena pada masyarakat yang ada di jalur Gaza. Lesti Kejora meminta pada masyarakat Indonesia agar terus mendoakan rakyat Palestina untuk tabah dan sabar dengan kejadian yang menimpa mereka. Informasi ini pertama kali diketahui lewat salah satu unggahan di akun TikTok dan Instagram. Dalam postingan tersebut beragam komentar pun turut dilontarkan oleh banyak warganet tanah air. Banyak dari netizen mengaku terharu dan kagum dengan Lesti Kejora yang begitu peduli dengan musibah yang tengah menimpa masyarakat Palestina saat ini. Tercatat, unggahan tersebut sudah dilihat hampir mencapai ratusan ribu penayangan dengan komentar lebih dari seribu komentar dari warganet. Sebelumnya, seperti yang diketahui, pasukan Israel menyerbu jemaah Palestina yang tengah beribadah di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem Timur, pada selasa malam. Jemaah dari Palestina terpaksa meninggalkan lokasi akibat serangan tersebut. Dikutip dari Middle East Eye, lusinan petugas bersenjata berat menyerbu lokasi tersebut dan menembakkan gas air mata serta granat kejut. Lokasi yang diserbu ruangan Salat Kilbi, tempat ratusan pria, wanita, anak-anak dan orang tua, menghabiskan malam untuk beribadah di bulan Ramadan. Para tentara tersebut menyerang jemaah dengan pentungan dan senjata anti-huruhara, melukai banyak orang. Dilihat dari unggahan Syahab Ejensi yang biasa menyiarkan kabar dari Palestina, serangan itu disebut dilakukan terhadap jemaah dengan kejam. Menurut informasi dari bulan Sabit Merah Palestina, pihaknya menerima banyak laporan masyarakat yang terluka di Masjid Al-Aqsa. Organisasi kemanusiaan itu pun mengerahkan tim untuk merawat yang terluka. Video dari dalam masjid menunjukkan pasukan penjajah Israel memukuli jemaah berulang kali dengan pentungan sementara korban tampak terbaring di lantai. Teriakan minta tolong dari perempuan dan anak-anak terdengar di belakang masjid. Salah satu jemaah wanita yang berada di tempat kejadian mengatakan kepada media lokal bahwa wanita akhirnya dibebaskan, tetapi para pria dipukuli dengan kejam. Pasukan Israel mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya menangkap buluhan, perusuh, dari Masjid Al-Aqsa. Apa yang mereka lakukan diglaim untuk menciptakan ketertiban? Pasukan Israel pertama kali memasuki Masjid Suci ketiga umat Islam setelah Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi itu sekitar pukul-pukul 22 waktu setempat dan mulai mengosongkan tempat masjid yang digunakan oleh puluhan jemaah untuk iktikaf atau salat malam. Sebelumnya, puluhan ribu orang disebut menghadiri salat tarawih di lokasi tersebut. Puluhan jemaah tetap berada di lokasi dengan mengunci diri dari dalam untuk menghindari tindakan keras pihak Israel. Tetapi, polisi Israel memecahkan jendela ruangan salat dan menembakkan gas air mata serta granat kejut ke tengah jemaah. Begitulah informasinya jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Terima kasih telah menonton!